Halo guys selamat datang di channel youtube Draka ML, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan fungsi dari 24 talent yang ada di emblem baru mobile legend. Untuk itu jangan lupa subscribe, share, dan like, langsung saja kita ke penjelasan fungsi dari 24 talent di emblem baru mobile legend. Yang pertama talent real, jika menggunakan talent ini, maka kalian akan memperoleh 15 adaptive damage tambahan dari setiap basic attack kalian, baik berupa physical damage atau magic damage. Yang kedua talent rupture, talent ini berfungsi untuk menambah 5 penetrasi tambahan, yang cocok digunakan jika melawan hero-hero yang tebal, seperti hero tank dan fighter. Yang ketiga talent inspire, talent ini berfungsi untuk mengurangi cooldown skill sebesar 5%. Yang keempat talent varnish, talent ini berfungsi untuk memperoleh 6 physical depend dan magic depend tambahan. Yang kelima talent swift, talent ini berfungsi untuk menambah 10% attack speed tambahan. Yang keenam talent vitality, talent ini berfungsi untuk menambah 225 max hp tambahan dari basic attack atau skill. Yang ketujuh talent agility, talent ini berfungsi untuk menambah 5% movement speed tambahan. Yang kedelapan talent fatal, jika menggunakan talent ini maka akan memperoleh 5% critical chance dan 10% critical damage tambahan. Yang kesembilan talent life drain, talent ini berfungsi jika mengeliminasi minion lawan maka akan mengulihkan 3% max hp. Yang kesepuluh talent master assassin, talent ini berfungsi jika hanya ada 1 hero lawan, maka damage dari skill dan basic attack akan meningkat sebesar 4%. Yang kesebelas talent bargain hunter, talent ini berfungsi untuk memberikan 5% diskon harga item di mobile legend. Yang kedua belas talent festival of blood, talent ini berfungsi jika mengeliminasi hero lawan maka akan memperoleh 6% spell fame, dan jika asis maka memperoleh 0,5% spell fame tambahan hingga 10%. Yang ketiga belas talent season hunter, talent ini berfungsi untuk mempercepat farming dan meningkatkan damage terhadap lord dan tartel sebesar 15%. Bonus ini jadi setengah jika pada creep, dan efek ini tidak bisa diterapkan terhadap retribusion, jadi bb meta hyper tank. Yang keempat belas talent tenaciti, talent ini berfungsi untuk meningkatkan physical depend dan magic depend jika hp berada di bawah 50%. Yang kelima belas talent pull yourself togeter, talent ini berfungsi untuk mengurangi cooldown dari battle spell dan item aktif sebesar 15%. Yang keenam belas talent weapon master, talent ini berfungsi untuk meningkatkan bonus attack tambahan dari item, talent dan skill akan meningkat sebesar 5%. Yang ketujuh belas talent impure rage, talent ini berfungsi ketika memberikan damage dengan skill, maka akan memperoleh damage adaptif tambahan sebesar 50-260 berskala dengan level, dan jika skill mengenai target maka akan memulihkan 2% mana regen. Yang kedelapan belas talent killing spree, talent ini berfungsi ketika membunuh hero lawan maka akan memulihkan 8% max hp dan memperoleh 15% movement speed tambahan selama 3 detik. Yang kesembilan belas talent brave smith, talent ini berfungsi ketika menyebabkan efek cc maka akan memulihkan 8% max hp. Yang kedua puluh talent quantum charge, talent ini berfungsi ketika memberikan damage dengan basic attack, akan meningkatkan 40% movement speed selama 1,5 detik, dan akan memulihkan 75-180 hp regen, bersekala dengan level. Yang kedua puluh satu talent contusive blast, talent ini berfungsi memberikan damage area di sekitar setelah basic attack berikutnya, memberikan damage sebesar 100 plus 7% total hp magic damage ke lawan di sekitar. Yang kedua puluh dua talent lethal ignition, talent ini berfungsi memberikan damage lebih besar dari 7% max hp hero lawan, 3 kali dalam 5 detik membakar target untuk 162-750 adaptive damage tambahan bersekala dengan level. Yang kedua puluh tiga talent focusing mark, talent ini berfungsi untuk memperkuat damage hero 1 tim, talent ini meningkatkan damage 1 tim sebesar 6%. Yang kedua puluh empat talent way Agnes Vindar, talent ini berfungsi ketika melakukan basic attack kepada hero lawan, memiliki 20% peluang untuk mengurangi 90% movement speed hero lawan dan mengurangi 50% attack speed lawan. Nah itulah tadi fungsi dari kedua puluh empat talent yang ada di emblem baru mobile legend, jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton!